Oke Mas, aku pengen tahu di masa sedikit aja Kira-kira kalau untuk sekarang ini omset di SOM ini per bulan bisa sampai berapa? Ya omset per bulan ini minimal ya Minimal itu Alhamdulillah bisa sekitar 100 Oke kawan-kawan, balik lagi bareng gue ke Ambo, saya Boy Sombing di channel Youtube gue tentunya Nah, video kali ini spesial banget gue bersama dengan Mas Sofian Nama panjangnya siapa mas? Nama saya Sofian Adhichahyono Mas Sofian Adhichahyono, jadi beliau ini adalah owner, bisa kita bilang owner mas ya? Owner Owner dari SOM, sayur organik berbabu dan beliau sudah diangkat Bukan diangkat, apa bahasanya mas? Dilantik Dilantik, menjadi duta petani milenial dari Kementerian Pertanian Dari Kementerian Pertanian Indonesia Nah, ini adalah Mas Sofian Nah, disini gue sama Mas Sofian ini pengen berbicara sedikit tentang Pertanian di lingkup kaum milenial mas Karena ya, kita tahu sendiri mungkin kan Teman-teman kita ini, apalagi Teman-teman yang baru lulus Terutama kita Kebetulan saya sama Mas Sofian, satu alma mater Ada teman-teman kita itu yang Bukan mau mencacati atau bukan mau Apa, pekerjaan mereka ya Cuma mereka lulus sebagai sejarjana pertanian Tapi kerjanya Banyak yang di luar sektor pertanian Nah, kita mau bahas tentang sektor pertanian ini ternyata sangat Ya, nantilah Kalau dalam pikiran saya sangat menjanjikan Mas Sofian, jenengan ini mulai bertani Bisa dibilang mulai bertani itu mulai dari semenjak kuliah atau setelah lulus kuliah Kalau saya bertani itu semenjak kuliah Semenjak kuliah Bisa diceritakan Mas, gimana prosesnya itu? Kenapa semenjak kuliah? Padahal Saya dari keluarga petani Nah, itu kan jadi tanda tanya nih Kok enggak dari dulu kan gitu Karena Waktu itu, waktu saya muda sebelum kuliah itu Saya enggak punya cita-cita jadi petani Itu Kenapa Belum ada gambaran Belum ada gambaran Karena Waktu itu Kita bertani itu Ya ada Suka dukanya Waktu saya banyak dukanya Jadi Enggak Saya enggak Enggak punya cita-cita Pengen jadi petani Waktu itu Jadi saya pengen ke sektor yang lain Pertama Yang berbau teknologi Karena pas zaman Kita itu kan Pas zaman peralian komputer lagi Gencar-gencarnya Internet gitu kan Masih zaman inilah Zaman itu Saya Enggak mau bertani Lulus SMA Kalau mau kuliah Harus pertanian Nah itu siapa yang bilang seperti itu Orang tua saya Oh jadi dari orang tua Dari orang tua Jangan untuk Pokoknya harus Punya pendidikan di bidang pertanian Di pertanian Adalah kamu jangan bertani itu hanya monoton Hanya turun temurun saja Apa yang dilakukan orang dulu Praktikan sekarang Mungkin sudah Ketinggalan zaman kan gitu Sehingga Saya diminta orang tua Untuk Kalau kamu mau Sekolah lagi Mau kuliah Tak biayai Asalkan di pertanian Nah dari situlah Saya Sempat Belum langsung menerima Belum langsung menerima Tapi Saya sadar bahwa Kalau Saya beralih profesi Tentu Lahan yang kita miliki Walaupun tidak seberapa Pasti akan dijual Dan belum Belum tentu Profesi saya Nanti lulus Itu bisa langsung sukses Nah dari situ Saya kepikiran Berarti Saya harus Mengelola lahan Yang dimiliki keluarga Dengan cara Masuk di Pertanian Itulah cerita singkatnya Sesampean Masuk ke pertanian Nah setelah ke pertanian tadi Kuliah di pertanian Jadi kuliah di pertanian Ya ibaratnya Awalnya tidak suka Kemudian dipaksa Sekarang cinta dan bangga Cinta dan bangga Nah ini nih mas Aku mau tanya nih Dulu kan masih kuliah Belum punya istri Masih Inilah Bertani Apa sih pesan mas Sofyan ini untuk Mungkin teman-teman Angkatan Kalau sekarang itu Dibilang Gen Z lah ya Gen Z Generasi Z Udah di atas kita ya Kita milenial ini Saya milenial Mas Sofyan masih masuk Milenial Masih milenial Masih milenial Gen Z Gen Z Gen Z ini untuk bisa Masuk ke dalam dunia pertanian Kuncinya satu Konsisten Konsisten Konsistensi Konsistensi Nanti Yang lainnya Termasuk kita inovasi Gitu Terus kemudian juga Di balik konsistensi itu kan Kita Tetap harus Bisa Menikmati proses Karena yang namanya Bertani Ini memang Tidak Seinstan Tidak semudah Apa yang kita pikirkan Misalkan Tanam cabai Seribu pohon Seribu pohon Jadi satu kilo Berarti Jadi berapa itu Sepuluh Ribu kilo Dikali Misalkan Harganya Sepuluh ribu Jadi Seratus juta Tidak seperti itu Itu Hitungannya Diitung-hitungannya Seperti itu Realita di lapangan Bisa Berbeda Sehingga kita harus Konsisten Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Ya betul mas Kalau kayak Saya Saya cerita sedikit nih mas ya Dulu setelah Lulus Memang langsung pulang Kelampung Dan bertani Jadi setelah lulus Sampai sekarang itu Saya sudah merasakan Tiga kali panen mas Kebetulan Komunitas yang saya tanam Itu tomat Dan itu Jatuh harganya terus Pertama kali saya panen Saya sempatkan Biasanya di Tik Tok Atau di apa itu Ada Ada petani yang marah-marah Saya agak emosi Ngeliat itu Kamu udah nanam Panen Tapi kok tidak Mensyukuri Setelah saya rasakan Tiga kali ini Jadi kok pengen juga Ngerasain Nah ini Yang dibilang Konsisten tadi Karena Ya Kita sama-sama belajar Saya juga udah mulai agak Males nanam ini Bagaimana sih Kita bisa Nah itu bagaimana itu Mas kuncinya Ya Som bisa sampai bertahan Sembilan tahun ini Jadi gini Hampir 10 tahun Kita konsep Bertani Itu kita ubah mindset dulu Bertani Walaupun memang Kita tujuannya Salah satunya Juga mencari keuntungan Itu Bukan hal yang munafik lah Semua pasti Butuhkan Tapi Inti sari bertani itu Kita menjaga kehidupan Kehidupan Tidak hanya untuk diri Kita sendiri Tapi untuk orang lain Jadi Tadi yang disampaikan Pas harganya jatuh Karena mungkin Kita capek Kita marah Apa yang sudah Kita rawat Dengan Sepenuh hati Katakanlah Hasilnya bagus Terus kemudian Kok harganya Pas jatuh Itu kita Hancurkan Kita sambil Marah-marah Itu kita Namanya Tidak mensyukuri Nikmat yang Tuhan berikan ke kita Kita Mungkin Waktu itu Kita gak bisa panen Tapi kita Makan dari hasil Yang kita tanam Masih bisa Masih banyak Saudara kita Yang Ingin makan tomat Aja Mengais di tempat sampah Nah Seperti itu Makanya Tindakan-tindakan Seperti itu Kalau kita memang Petani Itu hal yang Harus kita hindari Harus kita hindari Harus kita hindari Kita harus bersyukur Apapun keadaannya Jadi petani itu Ada Empat hal yang Pasti dinikmati Atau didapat Empat hal Hal yang pertama Itu Tanamannya Bagus Harganya Jatuh Panamannya Bagus Harganya jatuh Biasa terjadi Biasa terjadi Terus Juga Pas Harganya Bagus Panenannya Jelek Jelek Tidak bagus Hasilnya tidak maksimal Sering terjadi Terus kemudian Ini yang paling Apes Pas harganya Jatuh Hasil panennya Juga tidak bagus Tapi ingat Tapi ingat Masih ada peluang Yang terakhir Harganya bagus Panenannya Bagus Nah ini yang Tujuan kita ini Ini yang harus Jadi target Harus Menjadi Cita-cita kita Yang selalu kita Apa istilahnya Kita berdoa Supaya ini Itu yang saya Alami Ya sama Karena Dulu Masa kecil Saya selalu Terulang-ulang Seperti itu Makanya Saya awal Mula Waduh Bertani itu Memang rekoso Ya Tidak bisa Mendapatkan Penghidupan Yang layak Itu memang Zaman itu Tapi Kita sebagai Generasi Milenial Kita tentu Punya Lebih banyak Peluang Dibanding Zaman dulu Dengan adanya Internet Dengan adanya Teknologi Terutama Kita juga Patut bersyukur Bisa mengenyam Pendidikan Di sektor Pertanian Itu tentu Akan lebih banyak Membuka Peluang Dita Itu Peluang Bertani Peluang Mengkredit pasar Supaya target Yang nomor Empat ini Bisa Tercampai Oke Mas Aku pengen Tahu nih Mas Sedikit aja Kira-kira Kalau untuk Sekarang ini Omset Disom ini Perbulannya Bisa Sampai Berapa Mas Ya Omset Perbulan Ini Minimal 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 itu Alhamdulillah Bisa Sekitar 100 Bukan 100 ribu Ini 100 juta Pastinya Itu Omset Perbulan Minimal Ya Wow Nah itu Teman-teman Ya itu Tadi yang Seperti saya Bilang Di awal Bukannya Mau Meng Ini Kalau Kita Bisa Bermain Di dunia Pertanian Kenapa Tidak Kalau bukan Kita Siapa Lagi Siapa Lagi Kalau kita Mau Ngandelin Orang-orang Tua Kita Atau Ini Kita Yang Bertani Terus Besok Kita Mau Makan Apa Tapi Juga Kita Sebagai Generasi Muda Sebagai Petani Muda Petani Milenial Jangan Jangan Langsung Meninggalkan Orang tua Atau Petani Senior Kita Ya Mentang-mentang Kita Milenial Kita Pinter Teknologi Terus Kita Wah Itu Petani 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 Yang Jadul Yang Zaman Dulu Aku Nggak Mau Ngikutin Seperti Jangan Jadi Kita Yang Paling Apa Ya Menurut Saya Yang Paling Cocok Selain Tadi Satu Konsisten Kita Sebagai Petani Muda Petani Milenial Harus Kolaboratif Berkolaborasi Karena Apa Karena Tidak Akan Ada Petani Milenial Kalau Tidak Ada Petani Senior Ya Itu Jadi Kita Harus Menghormati Saling Sharing Mungkin Ilmu Kita Lebih Banyak Karena Kita Mengenyam Di Pendidikan Pertanian Tapi Pengalaman Beliau Beliau Tentu Lebih Hebat Lebih Hebat Ibarat Apa Asam Garam Itu Sudah Sampai Buah Kita Bisa Belajar Disitu Jangan Kita Nanti Kalau Kita Sudah Terjun Di Lapangan Kita Malah Salah Pak Bukan Kayak Gini Kita Harus Bisa Pendekatan Pendekatan Dulu Biasanya Seperti Apa Pak D Apakah Kira-kira Ada yang Kurang Kalau Yang Kurang Kita Cari Solusi Oke Itu Itu Aja Teman-teman Cukup Panjang Perbicaraan Tadi Terakhir Mas Sofian Sebagai Duta Petani Melenial Dari Kementerian Pertanian Indonesia Apa Pesannya Untuk Petani Yang Ada Di Indonesia Yang Mungkin Lagi Nonton Video Pesan Untuk Teman-teman Semua Sobat Tani Yang Ada Di Seluruh Indonesia Maupun Yang Ada Di Seluruh Dunia Yang Pertama Kita Harus Tetap Semangat Mari Kita Kelola Sumber Daya Alam Indonesia Yang Luar Biasa Ini Untuk Bisa Menghasilkan Produk Yang Berkualitas Dan Juga Menjaga Kehidupan Dengan Bertani Mungkin Itu Aja Teman-teman Terima Kasih Yang Udah Menonton Salam Petani Indonesia Salam Petani Indonesia Pag Teat Pag 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 Terima kasih.